Intro Minum, minuman udah-udah bawa kan Bi? Bawa aku lah, tapi kayaknya kami aja Oke, yo, 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 kei tim Nah, kami disini lagi mau ke Pusubuhit Biasanya kami lewat jalur yang ekstrim Ini coba jalur yang biasa dilalui orang-orang lemah Karena kami juga bawa orang lemah disini Oke, jadi kami tadi udah diantar sama kayak apanya sih? Turbak Kayak kuncennya Keluarkan minumnya satu Oke, jadi kami ini mulai perjalanan Hari ini aku mandi nih Biasanya gak pake Oke Ini aja Oke, untuk biaya masuk tadi berapa Bi? Registrasi 10 ribu Terus yang 2 ribu tadi? 2 kaitan dulu Pernah 2 ribu Goceng nanti bayar parkir, tapi belum bayar Pokoknya motor pas masuk di pos 2 ribu ya? Per motor ya Terus orang 10 ribu Terus tapi bayar parkir lagi Yang 2 ribu itu bukan uang parkir Uang masuk gerbang lah bisa bilang Pake nanti bayar lagi tapi di rumah Ini hari kelima ya Kita jalan Capek sekali Udah baru pulang dari Ini gila Ini soalnya yang aku angkat nih 15 kilo men Semalam kami timbang Ini berapa? 14 14 itu 11 ya? 11 Sekilo Setengah kilo Berat tubuh berapa? Dan Biasanya kami Naik malam Baru kali ini siang Biasanya malam terus karena Nunggu kawan pulang kerja atau apa gitu Tapi untungnya ini Untungnya tidur ya Gak kayak Gak begadang Gak tidur lah jadi jam-jam 2 lagi Tangan Gak kayak waktu kesibuatan Gak tidur Gak makan Gak tidur Aku gak sarapan lagi Bangsa Ini kita ada sarapan Oke Persiapannya ya Minum juga cukup Bisa kita bagi-bagi lagi di atas Kok gak dijual Bawa nasi lagi Buat makan siang Lihat si bangset Bangset ini Guys Sini guys Aduh Wow Gini Tiap kali naik Pasti Kalau udah kecapean itu Ada rasa nyesal lah Dalam hati Tapi nanti mau lagi Mau lagi Kan bodoh itu namanya Karena orang yang ngomong Bukan aku Ini bangsa juga Menyampaikan apakah torah Iya kan Apakah torah Karena belum pernah nyoba Sama aja Laksan jalannya aja Jadi ini udah Berapa lama kita Bi Satu jam Dua puluh menit Satu jam Aduh Gak dapat Nek kayaknya Apa yang gak dapat Sampai atas Gak bakal sampai Balik gitu Waduh Cupi-cupi tog Cupi-cupi tog Dengan seniman Ganti lah Lagunya Aduh Lagi rekam Bula Bangsat Kita Mungkin Sekitar Empat puluh menit Empat puluh menit Sampai sejam lagi Untuk sampai ke puncak Gila Tracknya Bodoh ya Tuh Kami bawa Dua batu Tidur Wuh Wuh Gini lah Kalau ke pusuk Buat nih Berat Tracknya Payah Memang Rejim Jadi kami Biasanya Lewat jalur Yang Sana Kami Dan Banyak yang bilang Itu Memang Jalur terberat Tapi Nih Gak beda jauh Sama aja Kayaknya Entah karena Bebannya ini 15 kg Gila Gimana 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 apa-apa ya enggak ada ngomong-ngomong ayo musik mula bih biasanya kalau naik-naik gini kan musiknya indi-indi gitu nih DJ 20 biasanya gitu ya anak-anak indi tuh kadang-kadang aku heran juga nengok anak-anak gunungnya kan tak apa kan gunung di panjat-panjat biar apa coba bodoh bodoh ini kan hobi bodoh ini sebenarnya bagus di rumah tidur makan enak nyiksa diri ya kan apalah gunanya tolol kalau nggak kena bisnis nggak gini kita udah dekat dekat sekali nih dekat sekali dan ini tangan udah mulai menyentuh-nyentuh panah udah merangka-merangka mulai nih ya beginilah hobi bodoh ya harga alatnya mahal harga equipmentnya mahal-mahal dibeli hobinya menyiksa bodoh bodoh oke jadi Robi sama deno udah naik ke atas duluan katanya mau pasang tenda biar kami tinggal istirahat biar maksudnya lebih kedua orang di belakang sana sih jadi bersaudara itu masih di bawah aku kenapa nggak ikut mereka karena satu mau menemenin orang ini dulu takut kenapa-kenapa enggak terus kedua ini ini 15 kg bangsat gitu ya oke terus aku juga buat minum kan jadi buat dua orang ini cepatlah pasang tenda udah mau nyampe sebenarnya cuma ini puncaknya final gitu kayak kalau di game dia final apa lawan terakhirnya lah berat nih berat ini pas berat-beratnya lagi untuk mereka untuk pertama kali padahal mereka udah sama sekali nggak bawa beban nih woy cepat ini minum tapi word lah kok sama pemandangannya seluruh Samosir nggak bosan-bosan nih berapa kali kesini memang pas lagi naik itu kayak nyesal nyesal aduh kok kok gini kali gitu kan tapi nanti jarak udah seminggu gitu seminggu setelah pulang pengen lagi memang tolong ya inilah pusuk wit gitu jalurnya kayak gitu curam jadi buat yang memang udahlah kalian-kalian yang tahu sendiri kapasitas kalian gitu kemampuan yang udah merasa kayak aku nggak enggak akan kuat nggak usah coba mending karena bakal tersiksa sih panalan aku pokoknya kita berburuk kali ya coba nah ini yang paling capek aku nggak tahu langsung lagi proses hahaha denger Allah faktor kalau aku sama anak-anak apa itu yang sok-sok anak alam itu bedalah maka yang penting aku udah pernah nanti ku bilang sama anak punya ya udah aku nggak mau fotokan pakai kamera tapi kalau ini terakhir jalan kayak gitu kau jakal udah capek aku kemarin biar kesini lagi mungkin nanti kok sih lagi adalah jalur yang lebih gampang kalau turun udah gampang sih masa yakin aku turun gelinding aja oke akhirnya setelah menempuh perjalanan selemendaki sekitar tiga tiga setengah jam akhirnya nyampe juga di puncak ya walaupun sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi maksudnya tapi ini udah terhitung puncak karena karena udah landai orang Robby kayaknya udah udah masang tenda deh oke ini dia langkah bersejarah ya untuk pertama kalinya ulan Oh akhirnya udah pulang tak oke ini dia mana belum siapnya lemah tadi kami ngetesponnya sampai apa enggak kemarin si Dinda kemarin kami ngetespon masa apa lelan pantabak mie kenyang Oke disini dia Robby kawan-kawan ahli pertendaan sabunan bersabunan disini deno yang selalu ikut walaupun nggak ada kontribusi walaupun tidak ada apa relasi sebenarnya nggak ada ubu jangan situ dan Oh nanti aja lah nanti ubah ya asap nyamping ya nyamping silangkan itu Oh sini ee beach ini panarin ya oke jadi karena cuaca dingin jadi kita nih selimutan padahal masih terang tapi dingin-dingin tuh wuuh hahaha ya jadi kita menikmati dulu pemandangan waw ini sekitar jam berapa nih 6 datau malu nih orang guys guys di pusu buhit guys nyaman apa? apa ya? yo, 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 yo Oke ini jam Sekitar jam 4 pagi Dan kami dihantam Embunnya Sebenarnya gak hujan tapi Embun Kita nambah Tali di flysheet Tali untuk aman bi Aman Jangan getar bi Gigi banget tuh Sudah mulai membeku kita Aku pun gak mau buat api den Buat api segini Buat api Buat api Buat api Halo guys Oke kabutnya Akhirnya mulai menghilang Kayak di atas sawan Aku masih di buat selimut Sleeping bag Dan disini kita Padahal kalo gak berawan Keren ini Ini doang gak apa-apa Dari pagi Udah kayak gerimis Kita tapi Dua-duanya lima seng gitu Enggak siap-siap Woy cepat looy Oke K team Sekarang kita mau Mencari kayu untuk dibakar Kita akan Burn this place To the ground Tau ga artinya Mana tau Oke disini ada tempat sembahyang gitu Buat Apa Permalim Itu kepercayaan lokal Orang-orang Bata ya Jadi dulu Inilah agama lokal orang-orang Bata Permalim Jadi ini semacam Apa sih Mekahnya mereka gitu Karena Mitosnya Raja Bata pertama Atau Mulai Mulai jadi nabolon Itu Diturunkan dari langit Disini Gitu Jadi Nanti mereka Kita Sering sembahyang gitu Disitu Oke Sekarang kita cari Kayu Wuuu Oke jadi Aku itu Nyoba Untuk nge-vlog Seperti Orang-orang pada umumnya gitu ya Yang bermanis-manis Gak bisa bah Memang kebiasaan Memang kebiasaan Rebel gitu Makanya kurang laku Youtube Gue kan Bangsat Jadi Ini Kita cobalah Vlog Normatif Pertama Kita udah sampai Di tempat yang Seharusnya ada Kayu ya Sekarang jam 8.41 ya Udah mau jam Sembilan Tapi Karena burawan itu Jadi masih Dingin Bisa itu Hah Masak bisa Masak kayak kering Ini sebenarnya Kami gak ada yang tahu Ini tempat apa Tapi kayaknya Sering ada orang sembahyang juga Disini Di pohon ini Di pohon ini Sering ada orang sembahyang Karena sering ada sesajen Gitu juga Gak tahu Mungkin Tuhan mereka Mungkin gak tahu juga ya Iya kan Bi Itu itu Karena disini ada pohon Yang ada lubangnya gitu Terus Ada tangga Kesitu Terus Di atas itu kan Kelihatan ya Ada Ada mangkok Terus Gitu lah Mungkin itu Godwood Kalo kayak di Game of Thrones Terus Disini juga ada Kayak Sumur gitu Ini dia Lumayan dalem Lumayan dalem Kami pikir Itu Gua gitu Kami pernah coba Masuk Rupanya Buntu ya Buntu Buntu macam ditimbun itu Kayak tempat Kayak tempat Kayak lebih Kayak tempat Apa gitu Apa namanya Air Apa sih Bila Penampung Penampung air gitu kan Kalo hujan Mungkin Gak pernah terisi ya Mana kayunya Gak ada Gak ada Segitu aja Gak ada Kayu bawah sini Pusuk atas Pusuk atas 360 derajat Pemandangan dari atas Pusuk buhit ini Keren semua Gak ada yang gak keren Gak tau kenapa Tidak keren Especially Tidak Susah Tidak 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 melakukan apa-apa Karena sebenarnya Esensi dari nge-camp itu sebenarnya ini kan Gak ngapa-ngapain Langsung tuh Cerita-cerita Gak dari malam sore sampai tidur terus ya Aku kan emang kurang tidur Ya gak segitunya juga lah Aku bangun jam 3 Ngapain kau bangun jam 3 Masak telur, masak nasi Di rumahnya maksudnya Sih kan tiga nelfon aku jam 3 Kami pun tidur jam 3 Terbangun nunggu kau jam 4 Aku nelfon kau itu belum tidur Tau aku tuh belum tidur Tidak ada alasan dong Pagi aku WA gak ada yang males Ya ngapain aku balas Kalo aku balas WA terus nanti Udah toko gitu Aku balas aja dibalas terus Gak pergi-pagi Jadi berani kan kalian turun sendiri Good luck ya Sampai ketemu di bawah ya Sampai ketemu di bawah ya Udah perjalanan untuk turun Dan ya agak curam sih Sebenernya pusok buit ini Bukan gunung tapi cuma bukit ya Tapi dan lumayan tinggi gitu Dan mereka masih di belakang Dua bersaudara itu masih Apa namanya Kesulitan Apalagi mereka Gak pakai sepatu gunung Pakai sepatu sport Sulit lah Jadi kita ini Ini udah ada Mungkin seperempat jalan ya Turun ke bawah Mereka kesulitan di atas sana Inilah dia jalurnya bung Deno udah di depan sana dia Lihat ya Wow Ya ini dia Wow Ayo Sekarang kami udah Setengah jalan ya Den ya Iya iya Setengah jalan ini Bentar lagi Nyampe Gak nyampe 1 jam 15 menit Udah nyampe bawah Ya gitu lah Tapi gak tau orang itu Orang itu lama Hei Tadi di atas bekabut Begitu udah di jalan baru Bersih Makanya tuh Lihat aja Disini Baru keliatan Apanya pemandangannya Gak tau Si Si ulan dan adiknya Tadi udah Tadi udah terucap katanya Cukup sekali katanya Bahkan dari semalam ya Udah bilang cukup sekali katanya Tapi gak tau nanti Kalau berubah pikiran Ehm Jadi sebenernya jalur ini Helipet ini Kayaknya gak beda jauh sama Jalur kami Yang biasa kami pake Yang lewat Pinus-pinus gitu Kupikir helipet ini yang apa Yang Apa namanya Yang dari si anjur mula-mula itu Rupanya beda Ada lagi dari si anjur mula-mula katanya Kalo naik lemas Kalo turunnya Dengkul ini juga Lemas juga Karena ngerem-ngerem itu kan Tapi herannya Enggak bosan-bosan Pengen lagi Pengen lagi Padahal capek sebenernya Tapi pengen lagi Nah ini sebenernya Aku ngajak 2 malam nih Tapi si Robby bangsat Enggak ini Enggak mau Katanya Sayang gojeknya Padahal kalo 2 malam Enak nih Udah dekat kok Udah sampe Tunggu lah minum Kok gak minum? Minum lah Naik Barbie Jangan Jangan Cimana? Apanya Aman kan? Aman lah Pantot aku yang gak aman Semak lupa Tidak 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 Tidak